Intro Mengenai makna Yesus disebut sebagai Putra Allah Untuk mendasari perbincangan kita Dan nanti kita akan buka secara terbuka session ini untuk tanya jawab Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 3 Dan kemudian kita sambung dengan ayat 14 dan ayat 18 Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, 14, 18 Kita akan baca secara berbalasan-balasan Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ayat 2 Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Ayat 14 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak Ialah yang menyatakannya Saudara-saudara yang terkasih Pada pagi tadi Saya sampaikan mengenai makna ketritunggalan Allah Dalam konteks keesaan Allah Yang Maha Esa Ketika Tauhid Tauhid itu artinya monoteisme Paham yang mengesakan Tuhan Di kalangan gereja Dirumuskan Ketika itu gereja sudah ada Tidak ada lagi Kekhawatiran Sirik Sirik bukan dalam bahasa Indonesia artinya iri Sirik dalam bahasa Arab itu artinya Mempersekutukan Allah Dengan ilah-ilah yang lain Itu artinya sirik Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan Menganggap Tuhan masih punya tandingan Ke Gunung Kawi sana Atau kemana Itu Menamanya musrik Orang yang memperserikatkan Allah Kata serikat itu hanya dari kata Sarikah Yang artinya membuat teman Di samping Allah itu Sudah saudara yang terkasih Karena itu tadi ditegaskan Baik di dalam Al-Quran umat Islam Maupun di dalam Al-Kitab Terjemahan bahasa Arab Dikenal istilah La ilaha illallah Tidak ada ilah Selain Allah Tidak ada ilah lain Selain Allah Yang satu-satunya itu Ini sebetulnya sudah merupakan meeting point Antara Kristen dan Islam Sama-sama mengakui bahwa Allah itu esah Tidak ada ilah lain Selain dari Allah itu Nah sekarang masalahnya adalah Bagaimana tentang Yesus itu Umat Islam memiliki Ayat yang berbunyi Kulhu Allahu Akhad Katakanlah bahwa Allah itu satu Allahu Somad Dia yang tidak bergantung segala sesuatu Atau segala sesuatu malah bergantung kepadanya Lam yalid Wa lam yulat Tidak beranak dan tidak diperanakkan Wa lam yakullahu kufunakat Dan tidak seorang pun yang menyerupai dia Sehadap ini apa bisa kita terima Allah itu beranak dan diperanakkan Dulu saudara-saudara Ada satu lagu dangdut yang terkenal Penyanyinya Umairama Setelah dia semakin populer Dia nyanyinya semakin banyak soal agama Dulunya itu nyanyinya begadang Ya macam-macam lagu-lagu yang Suka anak-anak nakal itu Setelah suatu saat dia naik haji ke Mekah Namanya ditambahi RH Ratin Haji katanya Kemudian nyanyinya mulai lagu-lagu Kalau dikitak itu rohani Itu rohani Islam Lagu itu seringkali dinyanyikan Dan secara sengaja Itu malah distel di depan rumah-rumah orang Kristen Biar telinganya orang Kristen dengar Kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Satu saat seorang teman saya Seorang dokter di Turen Turen itu malang dekat malang selatan sana Dia seorang dokter Tionghoa Teman nakal saya Dia kan memang tidak tahu banyak Islam Jadi dia itu Kalau Natal ya membagi Sisa rezekinya pada orang-orang miskin di sekitarnya Kalau Idul Fitri kadang-kadang juga dia memberikan Sedekah karena dia percaya bahwa Memberi itu tidak hanya untuk orang Kristen Tapi suatu saat dia lapor ke saya Pak saya sekarang tidak kasih lagi Ketangga sekitar Kenapa? Jengkel saya Kenapa jengkel? Itu lagunya Rumah Irama dipasang di depan telinga saya Kerap-kerap Lagu yang apa? Saking telinganya mungkin sudah keberbeken Dia sampai hafal lagu itu La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan Lu kenapa sampai marah? Itu kan nyindir Lu kenapa nyindir? Yesus kan anak Allah Nah itu sampai keliru Beda itu Pengertian anak Allah dengan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan itu tidak sama Ini contoh Sudara-sudara Jadi Lagu itu disputar Dan biasanya telinga orang Kristen memang marah Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan Dan lagunya memang tendensius sekali Seolah-olah memang dituduhkan kepada kita Beritahu kepada Umai Rama Apa yang dia nyanyikan itu benar Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Hanya Dia jangan mengarahkan itu kepada orang Kristen Karena orang Kristen tidak percaya Bahwa Yesus itu anak Allah secara fisik Secara biologis itu tidak ada dalam ajaran Kristen Kemudian dia juga dalam syairnya itu Mengapa kau Tuhan kan manusia Enak ya suara saya Dulu saya pernah jadi penyanyi dangdut Sudara-sudara Jadi lagu itu memang sengaja Rupanya dicetakan oleh Bang Haji itu Untuk nyindir-nyindir orang Kristen Lata yang dipakai oleh Yesus Itu berbunyi demikian La min sip yana di khabra Wila min sip yana di basra La itu ya la Lam yalit itu la Bahasa aramnya juga la Tidak Makanya kalau Anda ditawari Kalau pergi ke Mesir atau pergi ke Israel Ditawari One dollar One dollar Anda jawab la La Itu hanya tidak Jadi tidak lah Tidak Sudah ada pada saya Nah artinya Anak yang bukan lahir dari darah Dan bukan lahir dari daging Artinya anak secara kekal Ini sebetulnya Bisa dibaca Pada Injil Yohanes yang sama Ayat 13 Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah Atau dari daging Jadi yang disebut anak disini Bukan anak darah Anak daging Bukan anak biologis Deseolah karena itu Memang benar Allah itu tidak beranak Dan tidak diperanakan Ini perlu Karena apa? Setiap kata anak Itu tidak berarti beranak Berkali-kali saya berkat Tentang masalah ini Karena ini penting Ketika orang mengatakan Anak tangga Dalam bahasa Indonesia aja dulu ini Bukan bahasa Arab Bahasa Indonesia dulu Anak tangga Tentu orang tidak bertanya Siapakah istrinya Tangga Kalau istrinya tangga ada Istrinya tangga Siapa disebut anak tangga Anak kunci Siapa istrinya kunci Istrinya pintu Anak jalan Siapakah istrinya jalan Tidak perlu Karena itu istilah kiasan Sekarang ini ada doa Anak-anak bangsa Bangsa apa punya istri Artinya warga bangsa Ketika orang berkata Ketika orang berkata Kalau di dalam bahasa Arab itu Ada istilah Ibnu Sabil Berikan jakat titrah itu Kepada Ibnu Sabil Kepada amil Penarik pajak itu Kepada Apa ini Fakir miskin Dan Ibnu Sabil Ibn Bin Ibnu Ibn Bin Itu artinya Anak Sabil itu jalan Makanya ada istilah Jihad Fisabilillah Perjuangan di jalan Allah Karena Ibnu Sabil itu Anaknya jalan Orang yang pekerjaannya berjalan Alias Musafir Musafir itu bahasa Arabnya Ibnu jalan Anaknya jalan Orang ini harus diberi Zakat Fitrah Sampai Jadi tempat tujuan Misalnya orang ini Menyebarkan agama ini Bukan Musafir untuk melancong Tapi menyebarkan siar Tuhan Dia datang dari Surabaya Mau pergi kemana? Pak Pak Ibnu Sabil Mau pergi ke Gresik Lah anda wajib memberikan Sampai ke Gresik Kira-kira Kalau di Iman Kristen Bahwa seorang Imam Lewi Itu berhak menerima Persepuluhan Untuk pekerjaan Tuhan Seperti itu Lah apakah Kalau disebut Ibnu Sabil Itu jalan beranak Kan tidak Orang Arab juga menyebut Ibn Isrin Ini bahasa sehari-hari Anaknya angka 20 Lah kenapa? Karena di Arab Kalau laki-laki Umur 20 tahun Itu wajib militer Nah orang yang wajib militer Itu namanya Ibn Isrin Anak angka 20 Tanpa bertanya Bapaknya angka 20 Siapa? Ini kata kiasan Jadi istilah Anak Allah Putra Allah Tidak Harus berarti Allah itu beranak Ini yang perlu Kita sampaikan Karena itu Orang Kristen Jangan minder lagi Kalau mendengar itu Malah anda Sering-sering lah Bernyanyi itu Supaya anda Ditakoni Loh kamu kan Kristen Loh kenapa? Kok nyanyi Allah Tidak beranak? Loh memang tidak Lalu Yesus itu Nah kesaksian Mengalir Amin Jadi sebetulnya Anda diutus Di tengah-tengah Suatu masyarakat Yang mereka Sudah mengenal Yesus Hanya pengenalan Itulah yang Perlu diluruskan Oh betapa sulitnya Kalau anda disuruh Ke Irian Jaya sana Ke Bumi Papua Ketika Otto Dan Gessler Seorang penginjil Datang ke sana Menginjak Bumi Papua Atas nama Tuhan Yesus Di sana semua orang Masih pakai kutika Bahasanya tidak tahu Tata cara hidupnya Tidak tahu Bukankah itu Lebih sulit Ketimbang Misalnya Pak Jainudin MZ Yang selalu berkata Lam Yalit Balam Yulat Dan kita mestinya Respon Yes Naam Betul Allah itu Tidak beranak Dan tidak diperanakan Karena itu Kita harus memaham Kami Istilah itu Secara Berbeda Karena itu Kita kembali Kepada isyalkitab ini Yang pertama-tama Ketika orang Dikatakan bahwa Allah itu Esa Bagaimana Keesan Allah Orang Kristen Memiliki doktrin Tentang Tritunggal Maha Kudus Makanya Kalau orang Kristen Arab Termasuk kayak model saya ini Gereja Syria ini Kalau berdoa Diawali Dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman saya ucapkan bismillah biwalibni warahil kudus ila wuduku alfatikahnya lain pak dipikir alfatikah karena sama-sama bisminya satunya bismillah, satunya bismillah bismillah demi nama Allah, bismillah demi nama Bapak dan putra, warahil kudus dan rohil kudus, allahu akkad Allah yang maha asa, amin baru kemudian dibaca Allahumma ya Allah ya Aba samawi ya Allah Bapak Surgawi fiibni ismuka yasuh al-masih dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus dan seterusnya sampai bismillah yasuh al-masih, amin bismillah yasuh al-masih itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus artinya kalau orang Jawa kunjung in ngasmo dalam gusti kaulo Yesus Kristus in the name of Lord Jesus Christ Fong cu yesu te mi amin Kira-kira seperti itu Jadi doa kita ditutup Dalam namanya itu Kalau bahasa Arab artinya sama Sama itu isilah Arabnya Lalu saudara-saudara Kita sering bertanya Kalau itu tritunggal itu Putra itu siapa Putra itu adalah firman Firman yang kekal Yang kemudian menjadi manusia Ini maknanya Anak Allah itu disitu Makanya di Islam itu sebetulnya juga ada Walaupun tafsirannya beda Silahkan Isa al-Masih itu adalah Allah dan firmannya Bahwa tafsirannya beda itu gak usah dipaksa-paksain Bisa jadi tafsirkan lain Tapi artinya ketika Orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah Itu maksudnya Yesus itu Kalimatullah Karena itu di dalam teks ini Kalau di dalam teks terjemahan bahasa Arab Bunyinya Filbati'il kana kalima Wal kalimatu kana inda Allah Wakaana kalimatullah Pada mulanya adalah kalima Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Inda Allah wakaana kalimatullah Dan firman itu adalah Allah itu sendiri In the beginning was the world And the world was with God And the world was divine in one God Maknanya Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah Seolah-olah Disini ada dua Seolah-olah Ada firman dan ada Allah Sehingga dikatakan bersama Tetapi ketika dikatakan dan firman itu adalah Allah Tidak lain dan tidak bukan wujud Existence itu hanya satu Yaitu Allah Yang bersama dengan firman-nya Di dalam bahasa aslinya Sudara itu indah sekali En-Ar-Ki En-Nologos Ar-Ki itu yang menjadi bahasa Indonesia Arkeologi Ilmu tentang purba-kala Pada mulanya Pada mulanya itu menunjuk kapan Menunjuk sesuatu Di luar ruang dan waktu Sebelum alam ini tercipta Engkolo purwo Kata orang Jawa Sebelum segala sesuatu ada In the beginning Kata orang Bali Sadurung jagate wenten Sang sabde sampun wenten Sebelum jagat ini ada Sang sabda sudah ada Sang sabde Sinarangan ring ide sang yang widi wasa Tur sang sabde marage widi Kata orang Bali Sampai saya ngomong kata jadi kata Karena orang Bali Tidak bisa ngomong batuk Batuk yang bisa Jadi Kata yang pertama En-Ar-Ki Pada mulanya Pada mulanya Yang mengawali Yang memulai Itu Allah Bukan Yesus diawali oleh waktu Seperti ajaran saksi Yehova Tetapi yang memulai Di orijin Segala sesuatu Kemurnian Asal mula Itu adalah Kristus Sebagai firman Energi En-Ar-Ki En-Hologos Logos itu Logos itulah yang menjadi Bahasa Inggris Logik Logika Bahasa Indonesia Jadi Yesus itu Akal pikirannya Allah Yesus itu Firman Nya Allah Yesus itu adalah Al-Agalul Ilahi Firman Atau Akal ilahi Nah akal ilahi itu Bersama-sama dengan Allah Kehologos Logos itu Mengarah kepada Allah Logos itu Mencerminkan Identitas Allah Dengan Logos itu Allah dikenal Makanya dikatakan Tidak seorang pun Pernah melihat Allah Tetapi Anak tunggal Allah Yang di pangkuan Bapak Tetapi Logos Allah Firman Allah Yang ada dalam diri Allah Dialah yang menyatakannya Ketika saya datang kesini Mungkin Saudara pertama kali Belum pernah bertemu dengan saya Saudara bertanya-tanya Ini yang mau khutbah siapa Kok khutbah Kristen judulnya Lam Yalit Wa Lam Yulat Nah saudara saya tidak tahu Ketika saya mulai berbicara Logika saya Logos saya Keluar lewat kata-kata Saudara mengenal saya Dari kata-kata saya Dari firman saya Demikian juga Allah dikenal Lewat firmannya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Sebagai firman itulah Yesus berkata Barang siapa melihat aku Dia sudah melihat Bapak Amin Karena Allah tidak bisa dikenal Kalau tidak lewat firmannya Loh Nabi-nabi kan mengenalkan Allah Ya nabi-nabi itu calo Karena nabi-nabi itu tidak langsung Dia hanya Juru bicara Allah Dia hanya memberikan tahu Menjadi wakilnya Allah Tetapi firman Allah itu sendiri adalah Allah Jadi Yesus Kristus di iman Kristen Bukan sekedar nabi Yang menerima firman Tetapi dia sendiri adalah firman Allah Karena itu dikatakan Barang siapa melihat aku Sudah melihat Bapak Barang siapa mengenal aku Dia sudah mengenal Bapak Karena Allah dikenal Hanya lewat firmannya Kalau saudara tanya kepada saya Menurut Pak Bambang Ini orang adalah Mengatasnamakan saya Atas nama saya Mungkin sebagai sekretaris saya Sebagai kuasa saya Untuk mengambil tindakan atas nama saya Tetapi ketika Saudara melihat dia Mungkin sudah masih ragu Apa benar sih ini dari Pak Bambang Saudara telepon Pak Itu benar ya Ada sekretarisnya yang di Bali Betul Berarti memang ada konfirmasi Tapi kalau yang ngomong saya langsung Saya telepon ke Pak David Oh ini Pak Bambang Suaranya dikenal Dari suara saya Pak David mengenal saya Dari firman saya Saudara mengenal saya Dari firmannya Allah Saudara mengenal Allah Dari Yesus Saudara mengenal Allah Ini maknanya logos Maknanya firman En proston teon arnya Dia mengarah kepada Allah Memberitahu siapakah itu Allah Menjadi satu-satunya Dimana Allah itu dikenal oleh umatnya Ketheos enologos Dan teos lah logos itu Anehnya Di dalam ayat yang kedua ini Kata Allah tidak diberi kata sandang de Ini kalau orang bahasa Mesti dipersoalkan Kenapa yang pertama ada kata sandangnya Yang kedua tidak ada Kalau terjemahkan secara harafiah Pada mulanya firman itu Berarti firman yang itu Yesus itu Firman itu bersama-sama dengan Allah itu Dan Allah lah firman itu Tanpa kata sandang Mengapa tanpa kata sandang? Karena Allahnya satu Amin Jadi Allahnya satu Maka saya sering menerjemahkan In the beginning was the world And the world was with God And the world divine In one God Dia ilahi Dalam diri Allah yang satu In one true God Di dalam satu-satunya Allah Yang benar itu Yaitu Sang Bapak Yang di dalam Allah Bapak itu Ada firmannya Sang Putra Dan ada kehidupannya Roh Kudus Jadi Bapak Putra dan Roh Kudus One true God Bapak Putra dan Roh Kudus Al-Illahu Waqid Ini maknanya Jadi artinya Wujudnya Allah itu Hanya satu Dalam wujud Allah yang satu itu Ada firmannya Dan ada rohnya Itulah Yesus sebagai Kalimat Allah Karena dia sebagai Kalimat Allah Maka jelas Alam semesta Diciptakan oleh firman itu Lalu bertanya Siapakah yang menciptakan Alam ini Yesus apa Allah Nah Ada seorang pendete Yang ngomongnya agak Fales ke saya Bapak percaya dengan Kuasa Tuhan Ya jelas dong Kalau Yesus saja bisa Apalagi Allah Loh ini salah Ini kan artinya Yesus itu akhirnya Di bawah Allah Seolah-olah ada dua Yesus sebagai manusia Memang dia bukan Allah Karena itu dia berdoa Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Tapi sebagai firman Dia adalah Allah Ketika Yesus berkata Mengapa engkau katakan Aku baik Tidak ada seorang pun yang baik Hanya Allah saja yang baik Sebagai manusia Dia berkata seperti itu Eli Eli Lama Sebaktani Tuhanku Tuhanku Mengapa engkau meninggalkan aku Sebagai manusia Yesus berseru itu Karena dikatakan Dia yang dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia 1 Petrus 3 ayat 18 Tapi ketika Yesus berkata Anakku Dosamu Sudah diampuni Sebagai apa Dia mengampuni dosa Sebagai firman Dan firman itu adalah Allah Tetapi Dia yang berkata Aku haus Aku sangat berduka Di taman Getsemani Aku seolah-olah Mau mati Rasanya Seperti Dia berkeringat Darah Aku Haus Aku Lapar Ini mulut Yang mengukahkan Itu adalah sama Dengan yang berkata Ego Amy Kalau aku Kamu percaya Akulah dia Akulah dia Yang ada Akulah Yahweh Akulah yang kekal Mulut yang sama Yang berkata Anakku Dosamu Yang telah diampuni Mulut yang sama Yang berkata Sesungguhnya hari ini Kamu akan Bersama-sama aku Dalam Firdaus Mulut yang sama Tapi bisa Dibedakan Mana yang berkata Sebagai firman Mana yang berkata Dalam kelemahannya Sebagai manusia Ayat ini Kalau kita tidak Pahami Sering diputar Balikkan Oleh para Bid'ah Oleh para Bidat Oleh para Heresi Sehingga dikatakan Yesus itu manusia Biasa Karena dia berkata Allah itu Lebih besar Daripada saya Dia tidak bisa Membedakan Yesus as man Yesus as divine Yesus sebagai manusia Ibnu Mariam Anaknya Mariam Yang lahir ke dunia Yang nuzul firman Ke dunia Dan Yesus sebagai firman Dan firman itu Tidak lain Kecuali Allah Itu sendiri Mengapa Sekarang Yesus itu Sebagai firman Persoalannya Firman itu Diciptakan atau tidak Nah ini Anda Sudah memasuki Bidang keagamaan Yang sangat dalam Pak Agil Pernah nyekak saya Di Surabaya ini Ketika itu Kami ada seminar Di Heritage Club Sebetulnya Kristen dan Islam itu Dasarnya sama Wah ini enak Di Islam Firman itu Menjadi kitab Al-Quran itu Telah turun Jadi kitab Quran Nuzulul Quran Kalau di Kristen Firman itu Menjadi manusia Jadi kalau di Islam Firman itu tetap Satu dengan Allah Kalau di Kristen Firman itu Mencelap Jadi manusia Katanya Pak Agil Gak enak Kata mencelat ini Lalu saya jawab Begini Sebetulnya Ketika firman itu Dipahami dalam Islam Jadi buku Kertasnya itu Tuhan apa Bukan Bukan Bahasa Arabnya Bukan Itu bisa dibakar Walaupun dikatakan itu Kalam Allah Firman Allah Itu bisa dibakar Quran itu bisa dibakar Quran bisa musnah Apakah Tuhan Apakah Tuhan bisa musnah Tidak Ketika Yesus mati Apa Tuhan bisa mati Tidak Apa Tuhan bisa haus Tidak Apa Tuhan bisa lapar Tidak Yang lapar siapa Kemanusiaan Yang dikenakan oleh Yesus Jadi kira-kira Kan sama Kalau firman Allah jadi buku Bukunya bisa rusak Kenapa Pak Agil Protes Firman jadi manusia Manusianya bisa mati Kan sama saja Saya bilang gitu Dan firman itu tidak pernah mencelat Kapan mencelatnya Firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Dia tidak pernah mencelat Tetapi firman itu Menjadi manusia Artinya Dia mengambil tubuh manusia Tetapi serentak pada saat yang sama Firman tetap berada Di sisi Allah Dan firman itu tetap adalah Allah Kok bisa Contohnya Saya bilang gitu Ini gampang-gampangan Supaya ceramahnya bisa dipahami Saya punya otak Punya pikiran Punya logika Punya akal budi Ketika saya ceramah begini Kalau saya tidak punya akal budi Saya burung mencu Disuruh ngomong Assalamualaikum Bisa mencu Tapi artinya Tidak tahu dia Tidak pernah khusus bahasa harap Burung mencu Dan dia juga tidak mengerti Maknanya apa Puji Tuhan Puji Tuhan Bisa mencu Ngomong begitu Kalau kata-kata saya hanya didasarkan Atas bunyi suara Tidak ada logikanya Tidak ada logosnya Tidak ada firmannya Tidak ada akal pikiran saya Saya seperti itu Tetapi logo saya keluar Keluar dari diri saya Menjadi kata-kata saya Kemudian saya ceramah Ketika saya ceramah Oleh Alfa Omega dikerekam Jadi kaset nanti Pikiran saya keluar lewat kata-kata Kata-kata saya terpantul di udara Dan kemudian menjelmakan sebuah suara Gaung suara Dan suara itu memasuki rekaman kaset Kaset Dia memasuki pita-pita kaset itu Ketika saudara mendengarkan kaset itu Dikelankan sama pembawa acara Kasetnya Pak Bambang Sudah bisa diikuti yang tadi pagi Saudara beli kaset Yang tadi pagi tidak mendengar saya ceramah Sampai pulang di rumah di setel Jelek Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Allah Tritunggal Saudara mulai mengerti Oh Allah Tritunggal Menurut pikirannya Pak Bambang Seperti ini Berdasarkan kebenaran Alkitab Seperti ini Dapatkah dikatakan Kaset itu penjelmaan Pikiran saya? Bisa Dapatkah dikatakan pitanya itu adalah saya? Bukan Pitanya ya pita Ketika pita itu dibakar Ketika kaset itu jatuh Rusak, ruat Tinker wall gitu Pikiran saya tidak ikut Tinker wall Ketika kaset itu terbakar Pikiran saya tidak terbakar Jadi Pikiran saya bisa menjelma Lewat pita kaset itu Tapi pikiran saya masih ada disini Bersama saya Amin Ketika kaset saya ini Kemudian diedarkan Seluruh Indonesia Dua ribu kaset beredar Pak Bambang Jadi dua ribu terpecah Apa begitu? Tidak Firman Allah menjadi manusia Firman telah tinggal Dalam diri manusia Serem Pak Firman ada disana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!